Dengan berdekat puji dan syukur kehadiran Allah s.w.t. Salam dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad S.W.T. Salam dan salam kita ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang menghadir pada acara penutupan Musabah Al-Fidawah Tentukan yang terpengaruhiwa hingga Bapak S.W.T. tahun 2022. S.W.T. tahun 2022. Bapak S.W.T. yang menghadir pada acara penutupan Musabah Al-Fidawah Tentukan yang terpengaruhiwa hingga Bapak S.W.T. Ketua Panitia beserta seluruh anggota yang kami hormati. Orang tua dari anak-anak kami yang kami muliakan teristimewa kepada anak-anak kami calon-calon pembunyi surgaan tinggi. Puji suku punah tanah di mana kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, dan kita masih diberikan keimanan oleh Allah s.w.t. Selamat tinggi salam kepada janjian kita, Nabi Besar Muhammad S.W.T. yang telah memberikan keuntunan dan kelemahan hidup kepada kita sekalian. Kami tidak akan banyak-banyak karena anak-anak kita pasti tidak sabar lagi menunggu penghukuman hasil MTQI yang sudah dilaksanakan. Yang pertama, dikali informasikan mungkin LPTQI ini apa ini? LPTQI itu adalah sebagian pengembangan Bilawah Tentukan yang dibentuk oleh keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama semenjak tahun 1977. Nah, jadi setiap yang berbau dengan pengembangan Bilawah Tentukan itu di bawah LPTQI. termasuk JPA, 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 yang ada membuka pengembangan Bilawah Tentukan itu di bawah pengembangan Bilawah Tentukan itu di bawah LPTQI. Pertama-tama, dari LPTQI itu itu kita mengucap terima kasih kepada pemirsa daerah, kepada Pak Wali Kota yang mengucap fasilitasi kita. ini bukan main-main, dana ia juga, sarana-sarana ia juga, bukan untuk MTQI saja. tetapi, mengundai dari buruh-buruh mengaji, buruh-buruh habis, itu diberikan uang satu setiap bulan. Dan setelah baru juga, setiap buruh-buruh, buruh-buruh mengaji, buruh-buruh habis, itu sudah dimasukkan ke BPS Tenaga Kerja. Terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan sekaligus penutupan Pursa Bapak di lawannya Al-Quran yang ke-45 Tikat Kota Sawahdunto tahun 2022 oleh Wali Kota Sawahdunto. Kepada yang terhormat, Bapak Dery Asta Sarjana Hukum. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, karena waktu pembukaan di lapangan kumpulan kaki Talawi, diawali dengan pantun. Jadi kini disiapkan ke pantun. Pergi ke basah membawa bakul. Bakul khusus memuat sayur dan ikan. Di Talawi tempat berkumpul. tempat berkumpul pencinta Al-Quran. Bantai jindah lahutnya tampak senang. Jangan lupa bekal jika bertamanya. Al-Quran dibaca dengan rasa senang. akan kekal sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 tingkat kota Tauronlo tahun 2022. Setelah kita buka kemarin dan kita sudah banyak melaksanakan kegiatan, hari ini akan dihukumkan siapa yang akan menjadi pemenang, siapa yang akan menjadi juara. Oleh sebab itu, kegiatan ini memang kegiatan yang sangat kita butuh. Tapi kegiatan pada malam hari ini juga sedikit berbeda karena kita melaksanakan penutupan di masjid dan ini dalam rangka kita memaklulkan masjid. Ini sesuai dengan program pemerintah kota Tauronlo dan sesuai dengan sisi kota Tauronlo yang pertama. Bagaimana siar agama itu berjalan dengan baik. Tempat yang pelaksanaan yang seki yang kita laksanakan pada hari ini, ini adalah banyak keperluan ini. Dan mencari bibit-bibit, mencari generasi-generasi muda, generasi-generasi yang punya karakter, generasi-generasi yang kurani. Karena secara prinsip, MDK yang kita laksanakan pada hari ini, kita menjadi orang-orang yang berhasil untuk menjadikan generasi muda, generasi yang kurani. Jadi tidak ada yang gagal pada hari ini. Oleh sebab itu, kami menyampaikan apresiasi terhadap semua pihak, terhadap kita semua. Semoga generasi menerus kota Tauronlo merupakan generasi yang berkarakter, generasi yang kurani, yang bisa berkompetisi di era global dunia. Bapak-Ibu, hadirin yang kami hormati. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, dan kita berharap, ini kita jadikan era global untuk peningkatan kegiatan-kegiatan kita di masa yang akan datang. Dan dengan menguncakan, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bersama-sama dilawan Al-Quran Nasional ke-45 kota Tauronlo tahun 2022, saya nyatakan di suju. Al-Quran dibaca sehari-hari. Dibacanya jangan sambil berlari. Ayo bersama kita syukuri kegiatan KTQ kita akhir. Terbangnya rendah si burung bubut, hingga sebentar di atas kursi. Juara di sini akan berlanjut, akan berlomba di tingkah provinsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gari Dewan Hakim, Gari MTQ, Gari Jata Rp45, Gari 2022. Senta, Peneputapan Pembaik 1, 2, dan 3, Usabah Wafilatil Burkan, MTQ Gari 45, Kota Tauronlo, Tahun 2022, di Kejamatan Dalawi. Dewan Hakim, Musa, Pur'an, G45, Kota Salonto, Tahun 2022, di Kejamatan Dalawi. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, menutuskan, menetakan, Satu, Keputusan Dewan Hakim, Musa, Wafilatil Burkan, MTQ G45, Kota Salonto, di Kejamatan Dalawi, tentang, peneputatan, penetapan perbaik 1, 2, dan, Musa, Bapak, G45, Kota Salonto, Tahun 2022, di Kejamatan Dalawi. 01, Garing KPTS, Garis Dasar DH, Garis Dasar MTQ, Garing M45, Garing Datan 2022, tanggal, 26 November, 2022. Satu, Cabang Tilawak, golongan, anak-anak, putra. sebelum kami sampaikan, bagian tersebut namanya, kami persilahkan, untuk mengambil tempat, di depan. Terbaik 1, nama, Syakif Al-Fariti, nomor peserta, TCT, 1, titik 10, jumlah nilai, 85,5, utusan, Kecamatan, Lembah Segar. Terbaik 2, nama, Ahmad Muzaki Shah, TCT, titik 06, jumlah nilai, 85, utusan, Kecamatan, Barangin. Terbaik 3, nama, Fais, Saffiq, Tishan, nama peserta, T, titik 1, titik 08, jumlah nilai, 84,5, utusan, Kecamatan, Barangin. Allah, Barangin. diusulkan, dari, juara 3, Pak Tuyang, oke, siap. Juara 3, Pij, nama, Naulia, Aune, nomor peserta, T, titik 1, titik 09, jumlah nilai, 84,5, utusan, Kecamatan Lembah Segar Terbaik dua Nama Ilfa Rahmat Sari Nomor peserta T.1.05 Jumlah nilai 85,5 Kutusan Kecamatan Barangin Terbaik satu Nama Kejorah Hamdani Nomor peserta T.1.07 Jumlah nilai 90, Kutusan Kecamatan Barangin Golongan Remaja Pak Terbaik tiga Nama Alfi Mutawak Ibu Marwan Nomor peserta T.2.10 Jumlah nilai 86,5 Kutusan Kecamatan Lembah Segar Terbaik dua Nama Nomor peserta T.2.06 Jumlah nilai 87, Kutusan Kecamatan Barangin Terbaik satu Nama Andre Sari Nomor peserta Nomor peserta T.2.16 Jumlah nilai 92, Kutusan Kecamatan Sinungka Golongan Golongan Remaja P Terbaik tiga Nama Rahmi Dwi Rahmadani Nomor peserta T.2.01 Jumlah nilai 85,5 Kutusan Kecamatan Talawi Terbaik dua Nama Miftah Puljana Nomor peserta T.2.07 Jumlah nilai 87 Kutusan Kecamatan Barangin 149 Putusan Kecamatan Talawi Cabang Hemzil Quran 1 Jus Dan Tilawang Putra Terbaik tiga Nama Harlan Juliano Nomor peserta Hagi T.1.04 Jumlah nilai 165 163,5 Putusan Kecamatan Talawi Terbaik dua Nama Reno Alburkan Frey Nomor peserta Hagi T.1 T.12 Jumlah nilai 165,66 Putusan Kecamatan Lembang Segar Terbaik satu Cabang Himzil Quran Satu Jus Dan Tilawang Putra Nama Al-Faid Zaidat Rahman Nomor peserta Hagi T.1 T.08 Setelah Memperhatikan Seterusnya Mengingat Kutuskan Pertama Putusan Dan Hakim Musabah Pakhtila T.1 K.45 Kota Salonto Di Kecamatan Talawi Tentang Mendetakkan Dora Sumuh Musabah Pakhtila T.1 K.45 Kota Salonto Tahun Perkut 2002 Di Kecamatan Talawi Kedua Dora Sumuh Musabah Pakhtila T.1 M.T.I.K.45 Tingkat Kutuskan Salonto Adalah Kejamatan Parangin Ketiga Ketiga Kutuskan Kutuskan Kejamatan Yang memperoleh Pekuaraan Dengan Nilai Seterusnya Dalam Lampiran Surah Keputusan T.1